Halo guys, halo bro, halo sahabatku pecinta bonsai di kesempatan kali ini kita akan melihat kendala ataupun problem yang dimasak yang terjadi pada bonsai sanjang ini nih daunnya mulai menguning malah mengerucut seperti ini menguning tidak menghijau kendala ataupun problem apa yang kita hadapi hingga membuatnya menjadi menguning seperti ini mari kita cari sumber masalahnya apakah yang terjadi ini medianya sudah banyak lumutnya kira-kira apa ya penyebabnya kok sirkulasi ataupun akhirnya tidak mau turun sendiri ternyata ini problemnya terjadi di bawah akar-akarnya mungkin sudah mulai menutupi air-air yang mau keluar dari lubang di bawah pot ini ataupun ember bekas yang saya gunakan untuk merawat bonsai sanjang ini ini kendala yang kita hadapi terkadang jika menggunakan ember ataupun plastik sebagai media untuk menanam bonsai kita jadi coba kita cari solusinya untuk masalah seperti ini kita cek sebenarnya tidak begitu basah mengingat saat ini curah hujan sangat tinggi jadi kemungkinan turunnya air itu lambat ini tadi sudah saya panaskan dari pagi hingga sore jadi pada saat sore ini sudah mengering mudah-mudahan ini bisa mengatasi dan memperbaiki ini akarnya ada yang sedikit mengelupas ataupun karena mungkin lembab jadi dia mengalami pembusukan jadi coba kita keluarkan ini nanti dan kita akan nanti ganti medianya sembari kita cari sumber masalahnya apa setelah kita keluarkan tadi padat sudah akar-akarnya sudah ya kemungkinan ini akar ini yang menghambat daripada air yang mau keluar dari media tanahnya jadi ini kita akan bersihkan dulu semuanya nanti kita ganti dengan media yang baru tuh akarnya sudah banyak sudah rapat akar-akar barunya sudah tumbuh rapat sekali mau hujan jadi kita pindah dulu ke lokasi maaf jika sedikit gelap ya karena ini turun hujan pada saat saya membuat video ini ini akar-akarnya sudah panjang-panjang oke bisa disebut mungkin anak akar ya karena ini dari akar induk sudah kita potong dan tumbuh akar-akar yang baru akar-akar mudanya sudah sangat panjang-panjang sekali mungkin inilah yang menjadi penyebab airnya tidak mengalir keluar secara langsung sehingga menimbulkan kelembapan dan mengakibatkan kebusukan dan akhirnya membuat daun bonsai kita ini menguning ataupun tidak sehat jadi solusinya ya ini kita bersihkan dulu sudah saya cuci bersih bukan akarnya tuh akarnya sudah sangat panjang-panjang sekali mungkin ini yang menghambat sirkulasi ataupun air yang mau keluar sambil kita tata kembali ya pengarahannya nantinya kita ingin seperti apa ini yang harus kita kurangi dan disini terjadi pembusukan ini pada akar ini akar yang satu ini jadi kita harus membuangnya agar tidak menular kepada yang lain kita akan gunting dulu kita buang kita ganti medianya nanti saya kebetulan masih menggunakan medianya tanah biasa kita bercampur dengan kompos ataupun bubuk kandang yang bukan yang baru ya sudah kita dinginkan selama beberapa hari yang busuk kita bersihkan agar tadi agar nantinya tidak menular kembali dan membuat bonsai kita layu atau tidak segar lagi saya masih tetap menggunakannya di media pot ember bekas ini karena saya masih menginginkan itu pencabangannya terbentuk kembali jadi akar-akar yang mudah ini kita kurangi agar tidak terlalu rapat kembali yang menutupi air yang mau keluar dari dalam media ini maaf jika gelap ya karena kondisinya hujan ras pada saat saya membuat video ini dan petir disana-sini menggelegar sebenarnya jadi saya memperbaikinnya dengan merekam ulang suaranya ini sayang jika tidak saya upload video ini karena terkadang kita sebagai bonsai pemula bingung menghadapi problem seperti ini ini jadi setelah medianya hampir penuh saya isi dengan tanah baru saya tanam kembali pohon ini dengan cara akarnya lebih terlihat di atas sekarang kita kan sudah yakin positif hidup dengan pertumbuhan akar barunya jadi kita menanamnya sedikit lebih di atas ataupun berdiri akarnya tidak di dalam tanah lagi ada bagian akar yang kita tampakkan di atas agar akar-akar mudah saja yang mencari makanan di dalam sehingga tidak menimbulkan terlalu rapat sehingga menghambat air yang mau turun ke dalam keluar dari media ini kita siram kembali semoga nanti bonsai sanjang kita ini akan tumbuh subur lagi jadi apabila sahabatku bonsai pemula menghadapi problem seperti ini silahkan dicoba cara saya ini karena kebetulan kemarin ada dua pot yang sudah saya atasi dengan cara ini dan alhamdulillah sekarang tidak menguning lagi tumbuh tunas baru yang lebih segar lagi semoga bermanfaat untuk kita belajar jangan lupa di share, like, komen, serta subscribe-nya dan sampai jumpa pada video-video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati